Pemirsa pada tahun 2022 hingga awal bulan November ini, tercatat ada ratusan ASN Tanjung Jabung Barat memasuki masa pensiun. Dari ratusan ASN pensiun tersebut, mayoritas dari tenaga guru, dan hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit PSIKA BKPSDM Tanjung Barat Ridwan. Terdata dari BKPSDM Tanjung Jabung Barat, bahwa dari Januari hingga November 2022, terdapat 145 ASN pensiun, mayoritas dari tenaga guru. Dalam kesempatan ini, Kabit PSIKA BKPSDM Tanjung Barat Ridwan tidak menampik jika memang terdapat ratusan ASN pensiun, yakni ada sebanyak 145 ASN yang memasuki masa pensiun, dinominasi dari tenaga guru sebanyak 60 orang, sedangkan sisanya dari tenaga teknisi. Diketahui pada tahun 2021 lalu, terdata 148 orang ASN pensiun, dan tahun 2022 terdapat 145 orang ASN. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak, namun kekurangan ASN pensiun tersebut tetap terbantu dari pegawai kontrak P3K dan tenaga honorer. Dengan demikian, dipastikan ASN pensiun tidak menghambat kinerja para ASN di lingkupem Kap Tanjung Jabarat. Kalau untuk ASN yang pensiun, di 2022 ini sebanyak 145 orang. Di total untuk tangan ini 145 orang. Kalau dipilah lagi, burunya itu sebanyak 1.000. Dari tenaga guru itu 66 orang. Kalau untuk kekurangan, yang namanya pensiun ya tetap menjadi kurangan. Itu mungkin tetap menjadi catatan bagi kita untuk dalam menyusun informasi di tahun depan, di tahun 2023. Dengan adanya ratusan ASN pensiun, maka tenaga honorer tetap dibutuhkan, terhusus tenaga guru honorer maupun tenaga kesehatan honorer. Sebab dua kabupaten tersebut yang paling banyak peminat honorer, baik yang tersebar di setiap sekolah, rumah sakit maupun puskesmas. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.